Halo 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 selamat malam selamat malam Selamat hari Selasa seperti biasa bertemu lagi dengan kata bertiga ada Eka ada Ivan ada Riza Iya kali ini Eka udah muncul Iya kemarin setelah minggu lalu kabur menghilang kabur wah seru banget ya kemarin ya serius itu enggak ada topik justru rame pertanyaannya nggak habis-habis tapi banyakan curhat ya kita ya banyakan curhat jadi kita nanti mau merencanakan sesekali tanpa topik jadi ya get in touch sama ini aja sama temen-temen semua ya temen-temen yang penonton malah lebih seru biar tahu kondisi iya bikin seri kayak gitu saya bikin Iya kita rencana bikin seri ada diskusi santai ada ada fundamental nah kira-kira malam ini kita bahas apa ya yang lagi yang akan ngetrend ya yang sedang ngetrend atau yang akan ngetrend kedepannya gitu ya jadi malam ini kita akan bahas beberapa web API baik itu HTML CSS ataupun javascript yang di apa yang yang disediakan oleh browser jadi web API ini ini bukan resepi ya bukan service kayak apa ya suapi bukan ya bukan ya ini API yang bisa kita gunakan secara apa untuk programming ya bisa buat macam-macam contohnya di web local storage itu ya storage API lebih tepatnya storage API performance API performance API observer API ya kan ya banyak observer kan ada banyak dan lain-lain dan ini sebetulnya semua API ini bedanya dengan produk lain mungkin ya maksudnya apa fitur-fitur yang khusus browser ini beda web API ini kan berdasarkan standar namanya spesifikasi jadi jadi landasannya itu spesifikasi teknis jadi API ini fungsinya blablabla terus jadi kayak semacam test case lah apa kalau kalau user melakukan ini atau kalau misalnya inputnya seperti ini proses maka prosesnya akan seperti ini jadi itu belum implementasi enggak ada codingannya sama sekali ya cuma spesifikasi teknis nah masing-masing browser pertama bebas mutusin untuk mau pakai atau enggak mengadopsi atau enggak kedua codingannya gimana implementasi di masing-masing browser engine ya bebas terserah masing-masing browser cuma harus berlandaskan si spek itu oke oke nah kira-kira di 2024 ini teman-teman punya apa ya punya web API baru yang pernah yang udah dipakai atau yang menarik yang kira-kira menarik enggak boleh di-share siapa dulu Eka dulu Eka Eka yang menarik yang menarik yang menarik yang menarik yang dibahas yang dibahas di luar malah bukan yang dicatetan itu sebenarnya paling menarik tetap view transition sih enggak itu kan dari tahun lalu soalnya ini kan topiknya adalah web API baru nah kalau view transition itu ya senangkan pribadi aja sih dari devest tahun lalu topiknya topik tau gue bahas itu dan sampai sekarang sekarang udah masuk semua browser yang level satu level satu itu yang client-side enggak cuma kalau yang level dua yang apa server-side lah ya antar dokumen antar link tuh sayangnya ya masih belum terlalu tapi udah mulai ada ya udah ada update baru cuma kalau dari browser lain sepatu saya gimana masa sepatu saya antar dokumen antar dokumen antar eh antar part eh dalam Oh jadi kalau misalnya xample.com eh mengunjungi page yang lain dia klik bisa nge-transition.com slash full iya bisa transition tanpa client-side javascript ya bisa dikasih maksudnya kita define transisinya seperti apa tapi tanpa hijack client-side routing nggak usah pakai router client-side itu yang level dua cuma belum semua kalau si kursi kursi kromnya sudah bisa krom bisa krom sudah bisa pakai demo 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 oke pengen tuh boleh tuh di itu khusus aja CSS dan apa pokoknya front-end front-end magic part 2 kan kita udah pernah tuh dulu front-end magic nah ini yang baru ini yang yang ditopik ini juga front-end magic juga sih pop-over apa pop-over ya sebetulnya malah implementasinya ya bisa dijadiin model atau toast atau apapun lah yang yang muncul nongol di layar nah ini kan modal itu udah muncul duluan kan modal tapi ya dialog 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 ya ini bedanya bedanya sama dialog apa beda spesifikasinya cuma nggak tahu sih kalau gue liatnya mirip-mirip juga ya beda peruntukan aja kayaknya buat hal-hal yang lebih kecil sama kayak buat apa nanti ada demonya di bawah ininya dulu tentang si apinya dulu ini tuh sebenarnya kalau yang di di krom only udah dari dua tahun yang lalu sih dua atau tiga tahun lalu pokoknya kontennya mas ada merjel sama Mbak Una itu bahas ini udah lama banget cuma yang bikin menarik sekarang tuh udah baseline sudah diadopsi oleh versi stabil semua browser dua versi terakhir yay ini berarti udah aman untuk digunakan ya iya tetep tergantung user base kita sih aman atau nggaknya kan tergantung actual user kita cuma ya apa user generic pada umumnya udah lumayan lah nah Mose udah cukup tinggi lah dua versi terakhir dua versi stabil terakhir nah tuh 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 apa konsep konsep pop-over versus modal versus dialog segala macem tuh penjelasannya itu tuh cuma sebetulnya ngerti nggak ngerti juga sih oh pop pop-over is being shown the rest of the page is non-interactive tidak bisa kita nggak bisa interaksi di elemen lain autofocus apa fokusnya dikunci ke dalam situ itu modal nah kalau non modal oh gitu baru ngerti sekarang malah bedanya kalau modal itu pop-up yang kita dipaksa dikunci fokusnya di situ harus berinteraksi dulu jadi contohnya kayak apa cookie consent atau apalah kan kita nggak boleh lanjut sampai kita nyelesaikan itu menutup itu kalau non modal itu ya pop-up juga muncul di atas layar tapi ya kita cuekin boleh kita bisa berinteraksi dengan sisa isi halaman nah kalau pop-over API ini non-modal ya jadi itu kayak toast atau apalah tooltip atau semacamnya tau kan misalnya ada fitur baru terus sering lihat kan kita icon E gitu nah terus misalnya kita kata hover di situ suka muncul penjelasannya kan itu bukan hal yang kritikal yang harus memaksa user nyelesaikan interaksi di situ baru lanjut ke tempat lain kan ya itu kayak opsional aja oke ya 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 itu bedanya nah du ini kan sebenarnya penggunaan apa ini pattern UI yang umum banget ya selama puluhan belasan tahun tuh kita kayak harus pakai ya harus ya kalau iseng kalau kelebihan waktu dan tenaga bisa bikin sendiri atau yang lebih realistis kita harus cari-cari apa library atau package yang di install biar bisa bikin fitur ini terus mengganggu performance juga kan bikin gini pakai apa ya namanya swiper eh bukan swiper apa namanya library.js yang untuk bikin pop-over pop-over gini popster ya popster ada juga ya toaster toaster pop... apa ya pop... itu mah di UI komponen library apapun ada sih gua lupa dulu ada yang sering gua pakai dulu tuh apa namanya nah PTW ini demonya demo demo khas developer banget deh secara estetis tuh kureng kureng cuman maksudnya terus apa sense of estetiknya ya begitulah cuman maksudnya apa kan yang penting bisa bisa nunjukin bahwa itu bisa ini bisa dipencet berkali-kali coba generate sukses tos lagi deh generate fail ya generate fail tos nah kan oh yang ini maksudnya ya boleh dipakai buat itu boleh dipakai buat misalnya itu tadi information tooltip atau apapun lah yang pop-up yang non-modal yang itu tadi nggak ngunci fokus nggak menghalangi interaksi tempat lain ini usap menu wiii jaman kapan banget ini adamannya ingat nggak zamannya DHTML dulu pernah highlights smiling iya ya toh apa sih? dulu itu pernah baca cuman nggak ngerti sama sekali terus mikir al discovery nggak bakat begini gine battles ya iya DHSM iya ilham iya masa itu iya Halaman web menuju ke web application kan, aplikasi web. Nah di tengah-tengah itu kan ada orang yang punya kreativitas untuk bikin hal-hal yang tadinya halaman web tapi udah mulai dinamis. Kayak tampilin menu, ada yang kayak hamburger menu di klik ke kanan gitu. Pokoknya yang interaktif gitu. Tapi zaman dulu kan masih belum terlalu banyak hal-hal yang seperti itu. Karena javascript tidak digunakan untuk itu. Itu bahasa tersendiri atau gimana? Enggak, cuma HTML ketambahan animasi itu artinya dinamik. Iya, gitu aja sebenarnya. Oh gitu doang. Tapi itunya javascript, bahasa client-sitenya. Bisa jadi CSS. Nah ini coba kalau demo popover yang enak di mata, coba deh kalau buatannya mas. Ada MRJL itu biasanya bagus. Oh iya, kalau dia mah jago CSS pasti bagus. Kita coba ya. Oh, Twitter. Ada link-nya. Link code pen-nya. Ada link-nya. Tadi nge-search doang sih. Random. Oh, connection. Connection. Ini ya. Minimal popover demo. Animated if supported. Oh, animated if supported. Ya karena itu kan itu biasa. Maksudnya HTML CSS biasa. Iya, iya, iya. Mau dianimasi ya. Animasi CSS. Progressive ya? Bebas. Iya, progressive enhancement. Enhancement. Oh ini. Tip. Gitu doang. C gitu doang. Ini bikinnya banyak loh. Opacity. Iya, itu kan buat animasinya. Fade in, fade out. Oh, ini ya. Tag-nya popover target ya. Popover target. Target sama dengan my tooltip. My tooltip. Dia bakal cari elemen HTML apapun yang ID-nya sesuai. My tooltip. Coba tulis yang panjang deh. Isi tip-nya diganti lorem ipsum dolorsit amet gitu. Yang bawah. Yang bawah? Oh, ini tipnya yang bawah. Loh, kok hilang? Ngerender. Render ulang. Tip-tip-tip bunyi hujan. Punyi hujan. Udah. Punyi hujan. Oke. Finish. Oh, masih lagi. Sudah. Sudah rendern. Oh. Akan emang segitu. Tapi ini ya, apa namanya. Habis itu. Bentuknya diatur sama si CSS. Ya, CSS. Terserah diaturnya gimana kan. Oh, JavaScript-nya bahkan gak ada sama sekali ya. Ini pure HTML dan CSS ya. Tanpa JavaScript. Kecuali mungkin kalau yang kayak tadi itu, Toast yang bisa apa, Positioning-nya, tadi sesuai jumlah Toast-nya. Ya, gak tau pokoknya kalau mau di-enhance pake, pake JavaScript mungkin bisa, tapi ya gak perlu, gak harus. Iya, ini minimal banget sih demonya. Orang judulnya aja minimal demo. Oke. Ini basically udah support banyak ya. Sampai samsung di-telan. Udah kan baseline, tadi udah masuk baseline. Udah bisa dipake. 2023 udah bisa ya? Baseline 2023. Udah 2024 sih? Enggak, masuk baseline-nya April kemarin, bulan lalu. Tapi kan masuk baseline itu kalau sudah, apa, dua versi stabil terakhir semua browser major. Browser. Nah, berarti kan sebenarnya udah dari tahun lalu itu. Cuma baru April kemarin. Opera Android aja udah bisa nih. Opera Android ini, Opera Mini bukan? Bukan ya? Beda ya? Bukan. Kayaknya bukan deh. Opera Mini tuh gak pake browser engine, apa, gak pake rendering engine. Beda kan ya? Yang mainstream, yang masuk akal tuh gak masuk akal sama sekali itu. Gak masuk akal. Mereka punya bahasa sendiri. OBML. Opera Browser Markup Lengguet. Nah, itu gak enak banget itu. Kok bisa sih? Bisa, biar cepat mereka bikin SSR sendiri. Gimana gimana? Kita ngomongin di HTML kan? Ini ada ininya ternyata. Ada pengertiannya. Dynamic HTML. Ini style animasinya aja. Retro. Collection of technologies used together to create interactive and animated website using a combination of static markup language, client site scripting, and presentation definition language such CSS and DOM. Ini sebenarnya ya HTML yang sekarang. Ya semua UI web sekarang kayak gitu kan? Iya, cuma dulu kan belum. Ini menariknya kita bahas untuk, ini ya, untuk sesi khusus nostalgia ya. Kemudian HTML. Nah, apa, gak nyambung sih, cuma jadi kepikiran. Mungkin sekian puluh tahun dari sekarang, AI atau machine learning pun udah gak ada termnya tersendiri. Jangan-jangan. Karena udah kayak dianggap wajar, semua produk digital, semua software, mungkin udah pake unsur AI atau machine learning. Jadi, jangan-jangan udah gak ada termnya lagi. Ya ini kayak si DHTML, karena ekspektasi standarnya kayak gitu. Iya, sama kayak PWA juga kan. PWA juga udah kurang terdengar kan. Karena semua udah. Sudah melakukan praktek-praktek itu. Ngomong PWA nih, PWA sama, ini bukan web API sih, sebenarnya fitur web baru. Ini juga belum lama nih, sekitar bulan lalu, Chrome bikin, apa sih, website yang gak memenuhi heuristik, apa, kriteria PWA. Sekarang juga bisa di-install. Wah, seru ya. Oh, iya. Bentar, cari itunya, cari beritanya. Ya, sambil lanjut aja bahas yang lain. Oke, kalau dari Ivan, ini ada API apa? Web Vitals ya, Web Vitals. Kalau saya, bukan khusus yang WordPress, eh, WordPress lagi, bukan web API, tetapi mau waro-waro aja. Ini Web Vitals 4.0, library-nya ya, library Web Vitals ini bukan yang buat di web API, tapi library untuk Web Vitals.js mau release soon, release kandidat, ya. Sebelumnya kan versi 3.5. Ini library Web Vitals yang sebenarnya wrapper. Zoom in, BTW. Zoom in, dong. Iya. Itunya, screen-nya. Sebenarnya, Web Vitals ini adalah wrapper untuk dari performance API, dari web performance API, untuk mempermudah kita melihat, oke, CLS-nya berapa, INP-nya berapa, LCP-nya berapa, TTFB. Tidak semua itu. Ini kan core Web Vitals nih, yang dia tunjukin. Web Vitals yang lain ada. Sepertinya, kayak FCP-nya, apapun yang kalian lihat di Lighthouse, itu menggunakan ini yang sama, gitu. Script yang sama. Underlying library-nya itu ya, berarti? Iya. Under the hood dia pakai ini. Lighthouse itu kayak front-end-nya aja. Iya. Untuk collect data-nya. Jadi, kalau kalian mau collect data, saya pakai ini untuk collect data saya sendiri. Dan langsung saya push ke Google Analytics. Nanti saya proses sendiri dari Google Analytics. Saya proses ke BigQuery, terus nanti bisa lihat. Tidak, oh sih. Tidak sampai BigQuery-Bitqueryan. Saya pakai Google Analytics, reporting, sudah bisa lihat. Oh, CLS saya berapa, INP saya berapa, LCP saya berapa, persatuan waktu yang saya mau kerjakan. Ya, dia kan re-list nih, 4.0, which is major update. Apa yang ditambahkan yang pastinya INP? Kan INP yang baru tuh, quite vital yang baru, yang tidak disahkan sebagai pengganti. Sudah, sebagai pengganti total blocking time atau first input delay. First input delay atau total blocking time, itu diganti jadi namanya interaction to next pane. Nah, update dari web vital library ini sudah bisa menghitung INP. INP itu lab, berarti lab ya? Bukan user, tidak harus nunggu interaksi user? Interaction to next pane. Dua-duanya ya. Kan kalau during page load, dia bisa menghitung INP-nya berapa. Kalau kita scroll, interaction to next pane cycle-nya, dia bisa lagi hitung berapa. Sama kayak CLS. Kalau CLS itu selama page-nya hidup, CLS-nya tetap dihitungkan. Nanti yang maksimalnya kita nggak tahu. INP sama juga seperti itu. Seminggu lagi, kata Mas Barry Pollard, kira-kira kalau nggak ada feedback yang major, akan jadi resmi 4.0. Ya, nanti semuanya ke-update itu page. Kayak page web dev ke-update. Terus kemudian Lighthouse yang di Chrome juga ke-update. Pakai ini. Wah, menarik. Ini berarti rapper dari web performance API, ya? Yap, kalau mau hitung sendiri dari performance API bisa. Kalau level-nya berarti performance API ini, ya? Yes. Salah satunya yang digunakan saja, ya? Walaupun yang tadi, yang di web hater itu buat browser, kan, ya? Iya, betul. Node.js pakai juga? Wah, seru, ya? Node.js bikin juga. Tapi pakai API yang sama? Maksudnya underlying API-nya, dia sebenarnya pakai library yang sama? Mungkin bukan library, tapi mungkin pakai lebih tepatnya pakai spek yang sama. Iya, spesifikasi yang sama. Tapi kan Node.js itu kan V8. Nggak ngaruh, ya? Nggak ngaruh, nggak ngaruh. Iya, tetap pakai spek yang sama. Beda, V8 kan runtime. Bukan... Iya, runtime. Iya, mesinnya, mesinnya. Iya, iya, engine-nya. Iya. Ini pakai performance.no, ini bukan beda, ya? Itu sudah lama ada performance.no. Cuma apa yang diukur mungkin... Apa yang diukur beda. Ada, coba kita lihat perbedaannya. Performance.measure. Performance.observer. Ini sama nggak? Apa saya coba performance.no ada juga di web API. Apa saya kembali-kembali sekarang ya. Sebelumnya mungkin ini nggak ada, tetapi di web ada. Performance.no itu... Ya, itu kayaknya, kan? Ya, performance... Maksudnya performance.no itu sebelum... Di web sudah ada lama. Cuma yang saya belum tahu, di Node ada nggak ada. Mungkin nggak ada. Itu tadi ada, jadi kalaupun sebelumnya nggak ada, ya orang apa maintainernya Node kan, timnya Node ngeliat, oh ya ternyata itu relevan dan berguna buat diadopsi ke Node.js. Bagus lah. Maksudnya kan jadi makin streamline ya. Kayak dulu tuh ingat banget, bingung banget kenapa fetch bisa di browser, tapi kalau di server nggak ada fetch. Harus install Node to fetch atau semacamnya. Ini kan kasusnya mirip kan, cuma di bidang measure, apa, mengukur performa. Cara pake sama persis loh ini. Nggak ada beda sama Node.js. Berarti speknya sama. Saya curiganya Node.js sekarang-sekarang ini memang sedang mendekatkan diri dengan web standar ya. Fetch udah di-include. Kemudian web socket mulai mau di-include, nggak tahu udah apa belum. Nah, beberapa API-APA yang standarnya web juga di-adaptasi juga ke Node.js. Ya, kalau gitu bagus lah. Jadi bisa diukur juga. Berarti javascript yang sama bisa dipakai di, masih syntax yang sama bisa dipakai di. Walaupun pengukurannya mungkin berbeda ya, dimensinya berbeda ya. Iya, yang diukur lain. Beda alam. Berbeda alam. Beda alam, tapi syntax-nya sama. Oke. Next. Apa lagi nih? Wah, kalau dari saya tadi udah web performance API. Nah, ada yang menarik lagi nih. Ini nggak tahu ya, tapi ini belum jadi API. Ini baru proposal. Proposal. Kita dulu pernah ya di episode entah berapa. Kita bahas proses dari pertama mengajukan proposal sampai di, apa, adopsi jadi standar ya. Entah episode berapa, cari sendiri. Nah, ini berarti statusnya masih stage one ya. Stage satu. Iya, masih stage satu. Jadi, ceritanya ECMAScript ingin menambahkan type annotation atau... Wah, ini pasti apa, bahan perdebatan banget nih. Di Twitter atau di, apa, hacker news. Orang pasti pada, wah, 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 wah. Bisa jadi kontroversi. Wah, 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 wah. Ya. Tujuannya adalah... Oh, biar kalau misalnya, apa? Nggak perlu transpilasi. Jadi, type bisa langsung jalan di browser ya. Oh. Ini juga sekaligus, apa ya, sekaligus membuat Node.js kembali berkembang. Karena kan yang membuat orang, ya berapa ya, contohnya saya kemarin pengen pakai TypeScript. Tapi males pakai TypeScript compiler karena agak lambat. Jadi, saya memilih pakai antara demo atau boon. Karena by default mereka udah bisa transpilasi, udah bisa kompilasi ke TypeScript. Nggak perlu pakai transpilasi, kan. Gitu, kan. Kalau ini udah di-approve kemungkinan besar Node.js juga kena efeknya dan mungkin bisa jadi native. TypeScript bisa jadi native. Nggak perlu ada transpilasi lagi, transpiral lagi. Oh, tapi paragraf satu itu menarik tuh ya. Yang atas. Blah, blah, blah. Kalimat keduanya. To be checked by type checker that is external. To JavaScript. Jadi, maksudnya JavaScript-nya sendiri nggak dipaksa untuk jadi opinionated mengadopsi TypeScript atau flow. Maksudnya, apa behavior type checking-nya, nggak perlu punya opini tentang itu. Yaudah, kalau runtime, dicuekin aja. Dianggap komen. Cuma berarti kan kalau misalnya apa, berarti kita harus semacam mendefinisikan type checker eksternal, kan. Pas lagi mau jalanin type checking-nya. Semacam JS doc atau semacam flow kali ya. Bukan bahasa superscript seperti TypeScript, kan. Kita lihat aja contohnya nih. Coba kalau gue mengerti maksudnya. Misalnya variable itu didefinisikan type-nya integer. Berarti dia nggak ini ya. Sebenarnya nggak peduli ya. Cuma bisa menerima... Warning aja, warning aja kayaknya. Nggak error. Maksudnya itu nggak dianggap sebagai sintax error. Nggak, sintax error. Hanya warning. Oh, kalau sekarang jadi sintax... Kalau sekarang sintax error ya. Kalau sekarang. Iya kan, kan. Kalau yang kedua itu. Berarti di-ignore gitu ya. Kalau pakai JS doc kan kayak gini kan. Iya. Kayak yang pertama ini kan. Nah, kalau proposalnya diterima, nanti akan jadi seperti ini. Nah, tetapi... Oke banget. Tetapi sering... Tetapi misupun dirantai salah, P1-nya salah. Dilantai juga. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini hanya untuk warning pada saat development aja. Alias nggak berisik kayak compiler. Kayak transfernya si TypeScript itu. Oh, TypeScript kerenin. Ya, TypeScript kalau kita pengen ini. Ininya compiler-nya berisik tuh. Kalau salah. Kalau kita pengen diganggu kan. Maksudnya masing-masing developer terserah. Mau install, mau pakai tools itu. Kalau di-reset 10. Kalau nggak. Atau mau yang loose gitu kan. Bisa ya. Bebas ya. Oke, oke. Ada lagi? Next-nya, next-nya. Terus kebawahnya. Coba lihat. Kebawahnya. Kebawahnya. Iya, maksudnya apa? Deskripsinya kayak gimana. Sama pakai titik 2 ya. Mirip-mirip TypeScript ya berarti. Klete standar deh. Iya. Lanjut. Wah, ini yang nanti yang nggak... Kita bisa bikin di-perti. Iya, tapi jadi susah banget ntar. Itu kan ada titik 2. Si programmer-browsernya yang susah. Iya. Dikira objek ya? Bisa dikira objek, bisa dikira kondisional. Kan tanda tanya, bla bla bla, titik 2 gitu kan. Oh, iya. Sedangkan kalau tanda tanya, titik... Iya. Ah, itu urusannya si programmer-browser lah yang mikirin itu. Kan dibayar sama Google, sama Apple, sama Firefox. Belum tentu juga dikerima ini proposal-nya. Ini cukup kontroversi sih. Pasti akan ada pro dan pro. Itu pasti di-vote down sama pihak browser. Karena malu se-implemennya. Minta tolong aja sama Microsoft. Nanti yang duluan nanti itu Microsoft Edge yang duluan. Karena kan TypeScript dikembangkan di Microsoft kan. Sisi satu entity. Pas di jalan juga sempat dengar podcast kan. Kenapa TypeScript itu jarang ada tools yang kayak misalkan type checking only. Terus ternyata, kata, gak tahu ya ini bener atau enggak ya. Bisa di-check benerannya atau kalau salah tolong dikoreksi. Katanya TypeScript itu tidak open untuk spesifikasinya itu secara bahasa gak ada. Gak di-open mungkin sama Microsoft. Oh, gitu. Iya, jadi tools-tools seperti biome yang baru kayak linter gitu. Dia mau nge-check TypeScript itu dia harus itu, menebak-nebak sendiri. Jadi gak ada spesifikasinya seperti JavaScript. Kalau kita mau bikin parser untuk JavaScript kan udah ada spesifikasinya kan. Kita mau bikin engine untuk JavaScript itu gak ada. Iya, kita tuh gak mau ngikutin aja. Iya, kalau TypeScript gak ada. Berarti emang semi apa ya? Semi tertutup lah ya? Semi close source. Iya, semi tertutup. Bukan tertutup kodenya, tapi cara kerjanya. Apa? Prinsip kerjanya. Harus melihat source code-nya kan, bukan spesifikasinya. Iya, begitulah. Nah, scroll ke yang menarik ke bawah FAQ-nya tuh. Kalau yang kodingan ini sih yaudahlah kayak gitu intinya paham lah. Ada FAQ-nya. Di bawah? Di bawah lagi. Assertion, generics. Wah ada generics gak? Wow. Mirip TypeScript lah. Ini intinya TypeScript semua sih. Ada disknya ada apa? JSX-nya omitif. Ada yang up for debate, itu juga menarik. Ambient file apa? DTS. Function overload. Ini kweknya. Kayaknya surem deh. Kagak lolos kayaknya. Cuma yaudah. Nah, ini cuma ini. Nah, dari kapal. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Oh, 3 tahun yang lalu. Nah, itu. Sudah 3 tahun ya? Nah, ini opsional. Jadi argumen. Misalnya argumennya proposal ini. Ada kebutuhan dari ekosistem. Ini solusinya tanpa mengharuskan semua developer untuk pakai Type Checking. Penulis. Iya. Blah, blah, blah. Terus yang paragraf ketiga tuh menarik. Apa? Bukan perkara JavaScript harus punya type atau enggak sih? Cuma apa? Kalau mau pakai type, gimana caranya? Gimana cara bekerja JavaScript bisa bekerja dengan type? Ah, oke. Seru ya? Masih. Maksudnya ini argumen dari sudut pandangnya si proposal ini. Terus kenapa enggak bikin type system sekalian di TC39? Di apa? Betulnya ya? Iya. Badan yang membuat ekoskript. Blah, blah, blah. Ini nih. Is wrong. Why don't we go around web compatibility? Don't break the web. Jadi secara implisit, Ini kayaknya kita dikasih tahu enggak akan, JavaScript enggak bakal bisa berubah sedrastis itu ya. Entah itu perkara type atau apapun ke depannya, enggak bakal bisa ada perubahan drastis. Karena nanti enggak backwards compatible kan. Kenapa enggak bikin dua runtime aja di browser ya? Gede lah. Nanti bentrok. Enggak jadi bentrok. Enggak bisa. Oh, bentrok ya. Antara satu ke yang lain. Sama-sama. Sama-sama nge-modify dong. Jadi ngacu. Atau user harus milis satu. Iya. Butuh jQuery 2 sama jQuery 3 nanti. Nanti ada yang bikin terusnya. Ada dua runtime. Dua-duanya manggil jQuery. All hail jQuery. Oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita lanjut. Ke mana lagi nih? Apa ya? Yang menarik ya? Specification itu tuh. Sorry, apa? No, specification. Specification rules API. Speculation rules. Nah, ini juga baru nih. Menarik nih. Wah, ini baru banget ya. Baru. Baru di demoin. Press from the oven. Ini ada videonya juga ya? Gak jaseline. Iya. Pernah kita undang bukan ini ya? Bukan jengkelin ya? Jaseline. Jengkelin. Itu jaman kapan? Mbak Dundang jengkelin. TV show jaman kapan? Nah, intinya ini untuk meng-customize behavior, pre-render, atau pre-fetch. Kan dulu kita semua ditaruh link tag tuh. Terus ada yang obsolete ya. Pre-render kayaknya. Terus agak bingung buat behaviornya antar satu path dan lainnya. Nah, ini dibikin kayak satu blok untuk mengatur behavior, pre-fetch, atau pre-render yang kita mau. Kemudian, ya semacam prioritas lah. Semacam urutannya. Si browser bisa diberikan power untuk nge-prediksi. Meng-spekulate apakah link itu akan di- di-click atau enggak? Di-click atau enggak. Berdasarkan history. Perlu di-prefetch atau enggak? Di-prefetch atau enggak. Jadi browser yang akan menghitung opportunity itu, probability itu berdasarkan history yang ada di browser kalian sendiri. Jadi enggak ada hubungannya sama ter-party. Jadi berdasarkan kita punya behavior sendiri. Berarti ini kayak apa ya? Kayak recommendation system ya? Ini pakai AI. Lebih tepatnya seperti GAS. Lebih seperti GAS.js pernah dengar enggak? GAS.J. Ya, ya. Pernah-pernah. Coba itu buatannya Google juga itu dulu. GAS.J.S. Bukan, bukan pakai S. S-nya menebak-menebak. Ya, ya. Salah-salah. Ini salah satu library yang pernah saya mau coba untuk client project, tapi enggak berhasil saya. Enggak berhasil? Enggak berhasil saya. Karena harus connect ke... Iya, harus connect ke itu. Harus connect ke Google Analytics. Jadi, data Google Analytics kita kita kasih masukin ke... Oh, dia belajar itu. Connect ke... Ini, ke... Ke library ini. Nanti dia connect langsung. Ya, wibetlah setupnya. Oh, udah buat next change juga sebenarnya ya. Oh, oke. Dan ini kan contohnya semua... Lanjut, 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 lanjut. Ya, itu kan contohnya semua kan rata-rata kan sudah pakai Webpack atau GASB segala-galanya. Sedangkan saya kan static saja pakai WordPress dan setupnya jadi ribet. Karena bukan kayak prefetching yang seperti SPA gitu kan. Jadi, sebenarnya saya pakai yang static gini gitu dan di belakangnya itu enggak pakai node. Jadinya ribet. Setupnya. Oh. Gak ada. Jadi, di sini di cari yang pakai node. Iya, iya, iya. Iya. Sedangkan saya PHP. Sudahlah. Oke. Nah, kalau pakai ini nih, speculation. Ini semuanya di web. Jadi, prefetching dan pre-render si webnya yang menentukan berdasarkan... Kita coba langsung lihat ke example-nya deh. Nah, ini dia. Pre-render when, where, and make this slash lockout or no pre-render. kalau prefetch, kalau URL-nya next.html atau next.html. Enak ya? Ini bisa dibedakan setiap halaman kan. Jadi, kita bisa nge-build rule itu berdasarkan server side render. Jadi, misalnya saat lagi di page apa, saya bisa kasih rule itu. Masa ya, saya di landing page. Maka yang saya kasih rule-nya prefetch atau pre-render thank you page. Karena siapa tahu dia sudah selesai. Waktu dia muncul thank you page, cepat. Jadi, atau saat saya lagi di... Karena kita yang define dari sisi server. Nah, menarik, menarik, menarik. Nah, ini juga buat game. Artikel yang lebih enak dilihat, itu tuh di chat. Gimana, gimana? Oke. Ya, ke ini dulu deh. Ke bahannya Eka dulu. Nah, speculation rules improvement. Sambil nunggu loading. Yang menarik buat saya ini nih, bagian ini nih. And so make sense for multi-page application rather than single-page application. Karena kan sekarang trend-nya kan menuju ke MPA kan, balik ke MPA kan. Banyak. Iya. Dengan transition API. Iya. Dengan ada react server komponen lah, ada spell kit, ada quick, ada macam-macam kan. Ada astro juga. Jadi, dengan apa, si pengembang web juga dia melihat, wah ini kayaknya trend-nya menuju MPA, make sense, akhirnya dibuatlah speculation rules API ini. Mungkin gitu ya. Dan kalaupun pakai, kalaupun ada client-side routing-nya nih, kayak misalnya Next.js gitu ya, kan kalau misalnya emang supported, bisa pakai client-side routing. Tapi kan sebetulnya itu SSR juga kan, jadi bisa dianggap, bisa punya BINVIR MPA juga. Benar, benar, benar. Ditambah lagi dengan, apa tadi, transition API. Udah deh, lengkap. Iya. Dokumen rules. Oh, rules-nya dalam bentuk script begini ya, apa? A list of URLs. Jadi, nggak di-render sama browser. Ya kan? Di-skip, di-skip. Dan juga nggak di, script ini kan, dia nggak, waktu di-pasteload, dia nggak dipeduliin. Blank-blank dicuekin. Blank-blank dicuekin. Nggak blocking. Blank-blank sama sekali. Nggak blocking di DOM-nya, cuma ngasih tahu ke si browser-nya sendiri. Mesin, mekanisme browser-nya. Oh, bisa pakai CSS selector tadi. Oh, menarik. Berarti kita bisa ngasih link itu, bisa kita, oh, saya mau link-nya di pre-render, link itu nggak di. Bisa. Karena kalau lockout di pre-render, dia ke lockout terus, kan? Iya, kan? Iya, benar. Iya. Kan kalau link lockout-nya di pre-render di belakang, dia bakal ke lockout terus. Dia manggil. Manggil lockout. Iya, dia bakal manggil. Oke. Berarti harus hati-hati sekali ya. Bisa pre-render ini, pre-render X. Mungkin ini, ini opt-in nggak sih? By default? Ya, nggak kan? Maksudnya nggak. By default ya nggak ada. Nggak ada speculation. Wait, apa itu? Oh, ke atas-ke atas ada warning-nya tuh. Oh, yang merah. Caution? Caution. Ini? Oh, for space kind of course to user bank. Oh, yeah, itu over speculation. CPU course. Dia baca dari mana? Oh, dia baca dari histori browser kita ya? Bukan hati-hati kalau terlalu banyak yang kita speculate dan untuk minta di-pre-render. Misalnya satu halaman kita, mungkin halaman kita yellow pages. Yellow pages, ya kan? Terus kemudian ada 10 ribu link. Maksudnya kita pre-render semua ya, nggak di-dos offer kita sendiri kan? Iya, iya, iya. Maksudnya gitu. Dan browser-nya juga kan, apa, main thread-nya mungkin kerjanya jadi ekstra ya. Karena ngecek satu persatu ini, wah, ini relevan nggak ya? Perlu di-pre-hatch atau pre-render atau nggak? All right. Ini keren nih kalau misalnya kita, keren nih kalau misalnya ini, pre-render ini digabungkan dengan intersection observer kali ya, atau lazy load. Jadi semakin orang, ingat nggak kalau misalnya kita yang pakai kayak Twitter, kalau scroll-scroll baru dia muncul, ya kan? Kan kalau pakai ini, mungkin dia nggak di... Udah di-pre-diksi bakal ini ya? Bukan. Maksudnya, hanya link yang ada di above default itu yang muncul itu yang yang di-pre-render. Jadi nggak usah sampai semua. Nggak tahu ya, mungkin saya nanti bisa feedback kalau itu. Di-combine-nya sama V-transition yang level 2. Senang banget tuh. Cocok. MPA, apa? SSR udah kayak... Nanti lama-lama, kalau bisa apa, hampir nggak bisa dibedain sama SBA ya kan? Karena di-click nih, sejak cepatnya udah diambil duluan, langsung fade in, fade out. Chef's case. Sepertinya memang keren di sana. Kerennya memang diarahkan ke sana kali ya. Diarahkan ke sana. perbedaannya atas sama bawah. Ini chrome only. Atas sama bawah. Atas sama bawah. Ya, lihat. Oh, source. Ada source. Source-nya document. Kalau di bawah apa? Nggak ada source. Nggak ada source-nya. Baca penjelasannya lah di atas. Make the source key optional. Since... Oh, nggak harus pakai source. Karena bisa di-inver dari URL atau where. Oh, gitu. These two speculation rules are identical. Ini dianggap sama. Karena udah ada where-nya, browser bisa mengkalkulasi sendiri. Bisa ngira-ngira sendiri jenis source-nya itu apa. Nggak masih pakai script lo. Bisa pakai HTTP header lo. Turun tuh. Bisa pakai HTTP header lo. Iya. Speed. Tuh. Ini di web server-nya ya? Iya. Jadi kayak... Engineer. Ini kayak manifest.json. Manifest. Jadi kayak manifest. Alright. Scroll ke bawah. Ini seru sih. Udah ada beberapa yang mengadopsi. Walaupun masih baru ya. Dan hanya masih bisa satu domain kan ya. Nggak bisa cross domain kan. Nggak bisa cross domain kan. Nggak bisa cross domain. Nggak bisa cross domain. Nggak bisa cross domain. Udah warning. Buka ini dong. Nggak apa-apa lah. Buka. Buka. Sambil buka DevTools Network. Sambil buka YouTube. DevTools. DevTools. Network ya. Iya. Terus kalau kita hover. Dia akan muncul gitu ya. Terima kasih. Nggak ya. Ini bukan chrome-nya. Udah chrome 124 belum? Ini chrome Kanari. Kanari. Oh. Oh. 126. 126 malah. Hmm. Kenapa ya nggak bisa? Coba-coba. Aku jadi penasaran. IPI supported in this browser supported. Added speculation rule. Rolenya suruh dibuat sendiri gitu. Bukan. Bukan. Sudah ada. Sudah edit. Sudah ada kan? Sudah ada kan? Iya. Moderate. Kemudian ini di application. Bukan di network. Oh. Oh gitu. Application. Eh application mana ya? Application. Spekulation. Oh. Bukan ada spekulasi. Iya, iya. Loads. Wow. Bisa gitu. Di rules. Di rules. Keren. Coba-coba-coba-coba. Rules. Oh bukan. Nggak ada. Refresh. Reload. Ini ada warning. Iya, speculation-nya coba. 18, not trigger. Coba rule set. Dipencet aja. Oh iya tuh. Eh, tuh udah trigger. 16, not trigger. Oh. Coba ke speculation. 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 Nah. Wah. Apa yang failure? Jadi, kalau olive. Diklik. Coba. Maka dia udah langsung render ya. 404. Nggak ada beneran. Oh, pantesan failure. Emang nggak ada beneran. Nggak ada, nggak ada. Itu contoh aja. Contoh behavior-nya aja. Nggak. Coba ke. Kalau QW. Ya, QW. Yang 404 yang. Yang nggak boleh di-quit. Ini nggak, QW nggak. Oh. Itu pake ini. Halaman ini pake web vital ini. Iya. Halaman tadi. Iya, iya, iya. Dengin kan. Ini kayaknya suatu halaman merangkap demo macam-macam API baru ya. Kayaknya lagi persiapan. Lagi persiapan Google I.O ini. I.O. Biasanya. Oh. Ini teaser berarti ya. Teaser ya. I.O. Ternyata episode-nya adalah episode teaser untuk Google I.O 2024 tentang web ya. Kita nggak tahu. Kita sendiri nggak tahu topiknya apa. Masih coming soon. Tapi kita hanya mereka-mereka. Ini pasti masuk deh. Iya, kayaknya masuk nih. Oh. Iya, 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 iya. Berarti ini ditambahin baru ya. Ada background service sendiri ya. Jadi sebagai background service. Kita nggak ngebir kan. Kita jarang-jarang gitu lihat tab application juga. Maksudnya nggak sampai. Iya. Kita asumsinya kan network ya. Asumsinya network kan. Jadi ternyata nggak ada. Karena pre-rendernya dari private screen dari network. Ternyata behavior baru. Ini kayak di-streamline di satu tempat terpisah. Nah, balik ke screen yang tadi deh. Yang developer chrome.com. Yang blog post. Blog post yang ini ya. Yang ini. Iya, nah scroll ke bawah. Bawah lagi. Nah, ini yang penting. Platform support. Atas dikit. Masih lagi proses standarisasi. Jadi, senang boleh. Tapi jangan senang-senang amat. We're also working hard to standardize the API lewat WICG. Jadi, masih dalam proses. Kalau misalnya pengen tahu apa diskusi-diskusinya, ya mungkin itu bisa di-click. Sudah ada WordPress. Langsung aja WordPress. Sudah ada plugin-nya. Spekulation mode sudah ada. Wow. Cepat sekali. Ini tindakan spekulatif juga. Sebenarnya kan belum diadopsi banyak browser ya. Spekulasi aja udah bikin plugin-nya. Saya percaya sama Chrome. Kenapa tuh? Ya, itu. Pada adopsi juga. Scroll aja ke bawah. Oh. Oh, Astro udah. Oh, wow. Cuma mungkin partial. Akamai sih di NitroPack. Experimental. Tapi ya seru sih. Dulu pun waktu view transition API yang level 1. Itu salah satu yang pertama kali mengadopsi. Meta Framework itu Astro yang paling terdepan. Paling pertama. Astro baru launching 4.2 kan? Baru launching kan dia ini 4.2? Januari sih. Oh, Januari 4.2. Masih experimental ya? Iya, experimental. Ini soalnya yang Januari. Januari kemarin. Oh, 4.2 sih. Masih experimental banget. Yang kemarin apa? 4 poin berapa ya? 4 poin 4 ya yang baru ya? Gak tau. 4 sekian lah. Ya, intinya udah. Kembali ini ya. Define Config untuk konfigurasinya. Revest to experimental client pre-render true. Nice. Coba tuh contoh penggunaannya. Scroll ke bawah. Dokumen pre-rendering. Prendering disnable. Oke. Sederhana. Seru sih. Astro itu salah satu meta framework yang aktif. Sangat mengikuti. Tandar web API. Jadi punya approach yang beda ya. Kalau NextGS kan dia semua dia bikin sendiri. Ya, walaupun eventually kalau web API-nya ada, ya akhirnya di streamline juga. Cuma kalau Astro pendekatannya, apa, kayak jemput bola lah ke web API yang baru. Yang masih experimental pun dipakai. Ya, cuma di mereka juga experimental juga. Jadi gak ngeganggu yang stable. Oh, oke. Udah ya. Lanjut. Satu lagi. Atau dua lagi. Nah, kalau dari saya ada ini nih. JSON module. Apa tuh? JSON module itu kalau dulu ataupun sekarang, kalau misalkan kita mau import dari JSON kan harus pakai bundler kan ya. Bundler biasanya kalau dari WPEC itu ada extension-nya untuk loading JSON. Nah, ini sudah native. Oh, untuk bisa baca JSON. Bisa baca JSON. Oh, import dari JSON bukan? Import dari JSON. Jadi kalau kita punya JSON data, kita bisa langsung. Gak perlu pakai plugin. Gak perlu pakai bundler. Ya, gak perlu JSON pars. Gak perlu JSON pars. Betul. Wah, ini dulu bagian dari import atribus proposal. Apa lagi itu? But it was resolved. Waktu meeting muset 4 tahun lalu, Juli 2020. Disepakati dipecah jadi proposal yang berbeda. Nice. Motivasi. Biar bisa mengimpor JSON file. Kalau yang begini-gini, semua pasti langsung setuju. Kalau yang tadi type system. Ya, tadi terlalu openated. Opinionated soalnya. Terlalu openated. Iya, betul-betul. Ada orang yang suka, tapi di sisi yang lain kan, si web ini harus tetap menjaga kompatibilitasnya kan. Tetap harus bisa membuka web dari tahun kapan gitu kan. Jadi agak berat sih itu. Bakal ada gak sih di obsolete gitu? At some point. Ya, kalaupun obsolete gak boleh breaking kan? Kayak misalnya Mark Lee atau Blink gitu. Gak jalan, tapi kan gak ngerusak. Eh, tapi kemarin ada tuh yang obsolete. Kemudian ada yang obsolete. Ia ada. Ada, ada, ada. Bukan Marki, temannya Marki. Center, center. Center, oh iya. Tapi kan gak breaking. Kalau cuma HTML tag ya gampang ya. Cuma kalau misalnya apa. Kalau udah ada yang pakai center. Browser. Gimana tuh? Iya gak apa-apa, dirender jadi kosong kali. Maksudnya dirender div biasa. Ini kan, deprecated. Deprecated. Bukan, maksudnya. Baru akan dihilangkan. Enggak, deprecated no longer recommended dosa. Oh iya, bakal dihilangkan. Jangan dipakai gitu. Bakal dihilangkan kan. Dihilangkan dari web standard. Akan dihilangkan. Terus kenapa Marki tetap eksis ya? Karena bagus. Mungkin. Bagus. Karena masih banyak yang pakai. Bukannya accessibility-nya kurang bagus? Iya, biar backwards compatible aja sih. Dengan resiko masih masih. Kan bagus di jamannya. Bagus di jamannya. Karena masih banyak yang pakai. Ternyata center itu gak banyak yang pakai ya. Orang udah pakai. Mungkin udah pada pakai. X-aligned center aja tadi. Udah pakai grid. Jadi udah lebih ini ya kali ya. Udah lebih banyak. Iya, banyak yang masih. Kalau Marki belum ada berarti. Banyak alternatif sih SS-nya. Kalau Marki bisa pakai animasi. Tapi kan repot. Enggak bisa balik lagi. Iya, benar-benar. Oke, oke. Jadi, ya. Mana tadi? Kita balik lagi ke... Ini ya. Jason ya. Udah, gitu aja. Ya, sederhana sih. Banyak banget. Cuman, impact-nya lumayan. Iya. Sudah. Sudah. Berguna sekali. Kalau kita misalkan mau load dummy data gitu ya. Dummy datanya dalam bentuk JSON. Atau bukan dummy data aja. Mungkin data yang diimport dari mana gitu kan. Filenya dalam bentuk JSON. Kita mau load. Kita punya config custom atau semacamnya. Iya, config. Betul. Bisa dibaca langsung. Bisa diimport langsung. Malah import. Eh, kalau import CSS itu. CSS modul ya istilahnya ya. Oh iya, sama ya. Iya, ada sintaksnya sendiri. Iya, iya, iya. Benar-benar. Status stage 3. Stage 3. Belum berarti ya. Tapi udah hampir. Tinggal tunggu potong pita aja. Tunggu peresmian aja. Isunya apa nih isunya? Masih ada isu? Because feedback. Should name JSON modul import be a partial. Itu berapa tahun lalu gila? 2022 sih. Oh iya. Ini last month. Iya, udah aman lah ya ini ya. Bentar lagi ya. Aman lah. Stage 3 tuh kan udah. Udah. Apa? Hampir pasti. Iya. Itu lolos. All right. Ada lagi, ada lagi yang menarik-menarik? Itu deh. Apa? Minor. Minor. Tapi lumayan sih yang set HTML. Set HTML? Iya. Oke. Nah. Ini ya. Nah cuma ini kepakainnya cuma untuk kalau kita pakai custom elemen alias web komponen. Web komponen. Baru dengar ini nih. Masih udah pernah dengar beberapa hari lalu nih set HTML. Unsafe. Unsafe. Kalau HTML biasa kan pakai inner HTML aja kan. Misalnya kita mau manipulate, mengupdate suatu DOM. Ya. Blah. Div. MyDiv. Dot. Inner HTML sama dengan HTML. Isi HTML-nya. Tapi kalau custom elemen alias web komponen kan nggak bisa tuh. Nah sekarang jadi bisa. Iya. Udah gitu doang sih intinya. Iya. Itu ya contohnya. Kalau misalnya kita mau bikin shadow DOM harus pakai unsafe ini. Ya kan? Kalau nggak diparsin. Oh iya kalau nggak diparsin. Ini ya. Hmm. Iya. Replacement for inner HTML. Replacement. Ya behavior-nya sama kayak inner HTML. Cuma ya itu bisa buat custom elemen. Gitu. Jadi kalau kita pakai buat HTML biasa juga bisa. Ya maksudnya ini kalau kita punya custom. Kalau punya custom elemen misalnya. Ya kayak apa. Kayak date picker. Date ya date custom elemen. Tapi date kan sudah disupport. Kalau yang kita bikin sendiri nggak bisa kalau pakai inner HTML. Dia harus pakai HTML unsafe ini. HTML unsafe. Oke. Jadi kayak. Itu jadi kayak si react aja. Set HTML. Iya. Tau kan. Dangerous. 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 Html. Cuma ini tren yang kocok tapi menarik sih. Apa. Ini juga. Kan sebenarnya itu behavior-nya sama kayak inner HTML. Cuma bisa. Apa. Dengan tambahan bisa pakai web component. Custom elemen. Cuma sekarang jadi ada unsafe-nya gitu. Maksudnya apa. Buat menekankan bahwa. Silahkan kalau misalnya datanya dari sumber datanya ada unsur eksternal ya silahkan sanitize sendiri. Apa. Bukan urusan kami. Kayak dari segi sintaksnya. Emang jadi inget riak gitu sih. Dangerously set inner HTML. Dulu tuh pas pertama kali belajar terus pakai tuh kayak. Ini bercanda apa beneran. Dangerously set. Apa. Inner HTML. Banyak tuh kalau reak itu dia memang ciri khasnya gitu ya huruf besar semua. Terus kadang-kadang ada yang mau deprecated dia tulis dulu kan. Will be deprecated bla 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 kan. Biar nggak banyak yang pakai. Kalau WordPress cuma di dalam kodenya. Apa sih. Dulu kan kalau line terakhir itu ada yang nggak boleh dihapus. Ada komennya. If you delete this, the sky will fall. Atau apa-apanya ada komen. Ada bagiannya yang nggak boleh di delete. Delay. Oke. Oke. Nah. Ada lagi web API yang baru di 2024 atau sebelumnya? Ini aja. Buka. Belum kesampaian. Interop aja. Cepat tau ada yang menarik. Yang zoom. Oh iya. Kita udah bahas interop 2024 belum ya? Udah. Kayaknya. Kan sempat yang kita bahas apa yang akan masuk di interop 2024 itu pernah. Sudah-sudah. Yang ada. Ingat nggak jpeg-jpeg-jpeg Excel itu sempat di tempat mode ini tapi nggak ada di in-in. Interop 2024 ya? Itu di link gue kan ada tuh. Oh. Jadi. Sudah di komen. Drive. Pencet. Oke. Yang sudah stable aja. Atau. Kita bahas. Yang mengenaskan tuh custom property. di Firefox kayak gimana Firefox gak mau ya ayolah ayolah ini sudah pada var variable mungkin variable yang kan suka degenerasi yang terbaru yang apa dulu kan banyak nih bagiannya coba aja nah itu add property animation jadi yang buat animasi atau buat apa oh gak ada variable gak tau yang mana variable untuk maksudnya kan yang semua add property add property gitu loh oh decorator decorator kayak decorator gini kan kayak decorator bukan decorator kayak ada banyak kan ada beberapa gak mau dia eh gak gak itu gak property cascade property oh dia gak gak support property property schedule semua gak ya itu kelihatannya satu mesti satu paket deh maksudnya itu fitur-fitur yang sebenarnya harus kerja bareng kan padahal firefox dulu tuh kalau soal CSS apa image nya apa identiknya firefox yang paling pertama ya kayak grid dulu chrome pun belum support grid firefox udah support duluan ini gambar apa ya ini ini linux ini apa ya itu chrome di linux yang ini kayak react gitu tapi bukan sih kayak logo react windows bukan apa ini task cluster logo task cluster apa itu task cluster coba aja punernya dia kali tau deh apa lagi interop oh ini ya yang tadi ya atau tps url socket tuh kayaknya berarti udah udah stabil tuh firefox sama safari yang paling duluan over tadi udah kita bahas top offer udah udah hampir CSS nesting juga nyaris nyaris tuh buat dia udah buat dia sebentar lagi ini ini eksperimental loh top experimental oh iya kalau mau top stable itu tuh itu tuh bukan topnya nah CSS nesting tuh soon kayaknya coming soon to the most soon ya ya index db udah bisa dibilang udah ya selesai ya udah selesai ini ya ini ya Firefox udah dulu iya Firefox safari paling aktif cuma nyusul kok nyusul tadi kan tadi kan yang dikandari sudah hampir selesai iya oke text wrap balance Firefox udah duluan iya oke oke sip ada lagi mari kita tidur mari kita tidur ya jadi itu dia mungkin daftar apa ya web API baru atau yang tidak terlalu baru yang bisa dicoba iya tapi mungkin baru masuk baseline baru stabil di semua baru masuk baseline bahkan tadi kita bahas yang tab annotation itu bahkan masih state 1 artinya masih perdebatan tapi belum tahu cuman ya itu bisa jadi kontroversi menarik diikuti ya tapi menarik buat cara mikirnya maksudnya argumennya terus kayak pro kontranya ya kalaupun nanti gak diadopsi kita punya ya kayak kita punya insight ke situ lah mau update sekalian hari ini kemarin gue itu kemarin kan gue nyoba paski kan waktu tahun lalu waktu ngasih presentasi paski itu masih ngebug di Firefox dan belum support bahkan fatal error sekarang sudah lancar jaya pasti sudah lancar jaya di Firefox iya web authentication web authentication sudah stabil sudah stabil di Firefox yay thank you Firefox akhirnya saya bisa begitu sudah coba udah bisa oke berarti sedang mempersiapkan beberapa materi iya materinya saya kerjakan ini proposal jadi saya mau submit sama ke klien ayo mempunyai pasti mantap mantap ya 2 tahun lalu saya mulai kerjakan setahun lalu saya promosikan sekarang baru bisa dipakai tahun lalu talknya event semua tentang paski WordPress lagi nih ya iya iya oke nah mudah-mudahan apa ya masih banyak sih yang bisa kita kulik sih sebenarnya cuman ini yang yang menurut kita menarik ya kalau menurut teman-teman apa yang dinanti nanti apa sih boleh di kolom komentar meskipun kita tidak live tapi kita akan baca ya komentar juga boleh kita teman-teman kirimkan ke kesana.in ngobrolin web topik atau narasumber atau apapun bisa kirim kesana nanti kita diskusi-diskusi juga jadi untuk malam ini sekian dulu kita ketemu lagi minggu depan mudah-mudahan minggu depan kita bisa live karena ini tidak live tadi lupa ngomong ya langsung masuk ke materi ya malam ini kita tidak live karena satu dan lain hal nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa live lagi dengan topik yang berbeda kalau gitu udahan dulu selamat malam selamat istirahat bye-bye bye selamat menikmati